Hai, kali ini aku punya rekomendasi baru untuk kedai kopi, khususnya buat kalian wargi Cimahi atau buat kalian yang lagi cari tempat kopi di sekitaran Cimahi. Nah ini dia namanya Huna Rumah, tepatnya ada di Jalan Raden Embang Gertawijaya nomor 8 atau buat wargi Cimahi ini pasti udah tau kan SMV Negeri 1, nah kurang lebih 80 meter ke depan, tepatnya ada di sebelah kiri. Kedai kopi ini buka mulai jam 2 siang sampai 10 malam. Huna Rumah kurang lebih hampir sama seperti beberapa coffee shop lainnya, menyediakan beberapa board game atau kart game supaya bisa dimainkan gitu sama para pengunjungnya. Kalau kalian datang ke coffee shop, biasanya lebih suka sambil main game gitu bareng teman-teman atau rumpi-rumpi cantik. Suasana kopi santai di sini menurutku sih cukup nyaman ya, meskipun persis di samping jalan, tapi gak terlalu bising kok sama kendaraan yang lalu-lalang. Ya paling sesekali kalau ada motor racing yang lewat. Mohon maaf motor racing. Nah hari ini aku coba pesen kopi susunya. Ini ciri khasnya mereka, kurang lebih seperti ini ya. Dan buat aku sendiri sih, untuk rasa kopinya, menurutku ya, menurut seleraku, agak kemanisan. Ya semua sesuai selera ya, dan aku tuh memang kurang suka sama minuman yang manis-manis. Tapi kalau ke coffee shop, kita gak order kofinya, agak gimana juga ya. Nah kalau mau pesen makanannya, ada dimsumnya juga loh, atau cemilan-cemilan lainnya seperti mie rebus atau mie goreng. Buat kalian yang nonton video ini, boleh juga dong rekomenin aku tempat-tempat yang bisa aku review. Nanti supaya aku bisa rekomendasiin juga nih buat teman-teman lainnya. Jujur, suasana di sini tuh sejuk dan homie. Karena mereka tuh banyak banget tanaman-tanaman di teras-teras depan kayak gini. Pas aku kesini kebetulan lagi terik banget. Tapi ada angin sepoi-sepoi. Video hari ini sampai di sini ya. Untuk yang sudah nonton, tanpa di skip, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik like, komen, boleh juga dong di share. Untuk yang belum subscribe, boleh juga dong di subscribe. Terima kasih, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.